Halo gamers, bersama saya, saya masih main game Legend of Kingdom Idol RPG Jadi kali ini saya akan membahas satu fitur terbaru yang baru terbuka Saya sudah di level 199 Ini ada Eirut Eirut ini Sudah tentu saja ada ranking-ranking Tapi di sini saya not bad ya Kalian bisa lihat ranking 32 Not bad Ini masih bisa saya lanjutkan Di sini ada Solo dan Squad Tapi yang Squad ini nanti 9 hari lagi Jadi kalian wajib punya teman-teman main juga Buat mabar Buat janjian Ayo kita ke sini Buat yang di trial tau Di sini nih grup trial Sama di Eirut nih guys Seperti itu Nah ini kita bisa langsung menggas kuih aja Di sini kalian sangat butuh yang namanya si Menurut gua ya Lu sangat butuh yang namanya Equip Lifesteal cuy Equip Lifesteal Atau misalnya mungkin kayak si Liu Bei yang bisa ngeheal ngeheal Kayak gitu ya guys ya Udah ada lagunya dari gamenya Gue matiin aja deh Harvest Moonnya Seperti itu ya Di sini kalian akan ngegas terus nih Kalian pake tiga hero Tadi sih di stack sebelum ini Yang di stack tiganya itu sih Gua Pas-pasan tuh Sampai si Sun Sanxiang gua Jadi si Taishi juga mati Nah ini kalian harus bisa Ngegunain Atau manfaatin kalian punya si beauty Karena damagenya ini nanti dari si beauty ini cuy Hero nya ini mah fix lu jadiin ini aja Lu fix jadiin buat tanker aja sih menurut gua Seperti itu ya Seperti itu ya Tegas ku Cerot cerot ini kalo bisa juga kalian manualin aja nih Jangan di autoin guys Oke let's go Bankai Set lanjut Nah ini gak bisa langsung ulti sih ini di klik klik ya Let's go Geprek Makan ayam geprek Ayam geprek loh Nah tapi emang Tai Shichi ini kagak ada damagenya ya Bener-bener pure tanker only cuy 43 masih Nah ya damagenya dari si ini ya Damagenya dari beauty kita guys Hmm Ada shield nya lumayan nih Mungkin nanti yang akan jadi Hero-hero kunci itu mungkin kayak si Sun Che Yang bisa lifesteal ya Atau kalian punya equip lifesteal Atau Liu Bei Ya itu cocok banget sih buat di Fitur ini ya tentunya ya Set Oke Sentui dulu Ini udah mau mati cuy Tai Shichi gue coy Gila Damage gue udah pedes gila Damage ya Oh 442 ribu cuy sekali gampar Sama pemanahnya Ini di 45 Langsung ulti ya biar gak cepet mati cuy Nah ada heal nya juga tuh lumayan tuh Sama Itu heal apa shield sih Kayaknya shield doang coy kayaknya coy Oke tuh digampar 39 ribu Tadi heal cuma 8 ribu kalian liat ya Hmm gampar lagi Tampol victory itu quickly Kita langsung cepet-cepet ulti nih Biar gak mati muda Terter tertat 11 ribu 8 ribu, 17 ribuitu Tuh heal nya 2000 2000, 2000 cuman digamparan 23 ribu coy Oke. Ayo please please sempet ulti dong please Aduh gak sempet ulti lagi gengs Langsung ulti Hajar dulu bagian belakangnya Bacok cepet Bacok cepet Nah bacok cepet Nah ini damagenya nih Apa Mas Katro nih Equipmentnya mesti gue naikin nih guys Yo let's go Ini macho aja cukup bagus ya Karena memang Dia kan hero yang Dapet di awal-awal ya Kalian bisa naikin dia Secepat mungkin 4-6 Oke let's go Gak sekali lagi Nah abis ini mungkin gue akan sekalian Kasih lihat kalian nih Mengenai yang Upgrade-an di atasnya ini nih Jadi kalian upgrade di atas ini Kalian perlu 4 dupe yang sama Sama kalian butuh 1 2 3 4 5 6 6 hero 6 hero buat bahan upgrade-nya Atau tumbal Nanti kan gue suka lihat aja guys Kita gas ke ini dulu ya Ini kayaknya sampai 10 ya Kalau gak salah apa Enggak nih Coba dulu ya kita lihat ya Ini udah lihat tuh Ini udah alot gila coy Ini udah mau mati nih Cepet 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 Ulti 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 Nah set Mama Miel Satos Ajib enak banget coy Yang lihat ininya nih Ngeliat Apa namanya Animasinya ya Cepet cepet ulti 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 Nah ini juga bisa nambah Ini juga Macau nih cocok nih Kalian jadiin Salah satu Main hero kalian ya Untuk di fitur ini tentunya Kalau kalian misalnya main Meta shoe ya Kalian Mentokin aja dia nih Aduh gak sempet lagi Nah ini ada Gue ada lifesteal Tapi kalian lihat tuh Dibacok-bacok Cepet banget Matinya coy Oh sampai 9 nih Terakhir nih Nah ini mesti selesain tuh Ranking 29 coy Nanti gue gas kuih lagi ya Ini gue masih belum naikin lagi nih Ini sebenernya bisa dinaikin lagi nih guys Ini bisa gue naikin lagi nih dia nih Kita naikin ya Sekalian gue akan kasih tau ke kalian nih Ini disini Untuk kedua bintang ini Dia naiknya sekitar 300an persen nih Base HP Base attack Sama base defense Ada wave chipping levelnya juga dia naik Ini plus 2 Nah perlunya apa bang Nah perlunya kayak gini nih Set Ini butuhnya 2 kan Tumbal Set Satu lagi tumbal Nah Seperti itu ya Nah ini juga nih butuh tumbal Set Sama si Eh jangan langsung dong Ini aja nah Aktif Set Kalian lihat Nambah powernya itu sekitar 0,1m ya HPnya Nambahnya ya Kayak hampir 10%an lah 10%an Nah nanti lo bisa lagi naikin nih ketiga Nah lo butuh hero dupenya dia Sama butuh tumbal satu tuh ya Di kanan Di kiri bawah Di kiri atas sama kanan bawah Nah disininya tuh tumbal ini nih Makanya tadi gue udah hitungin ya Lo butuh 6 tumbal 4, 5 Sama 6 disini Nah macau nya lo butuh lagi Tumbal juga 2 biji ya 4 biji jadinya disini nih Karena kan bikin merah gini kan lo mesti punya 2 Hero yang sama Seperti itu ya Nih harusnya sih udah bisa nih Coba nih ke sekalian gue Gaca-gaca manianin lah guys ya Oke SSR Nah 60 lumayan Ada lagi gak Fighter pass Bisa kita claim Oke Kita buka dulu ya Siapa nih Nah dapet tumbal guys Cuman guys Kasih tumbal Attack center disini juga ada nih ya Kalian wajib juga sih Ini buat ngabung-gabungin buku Ini juga wajib sih menurut gue guys Oke Nah jadi dapet kuning ya Ada artifact juga disini nih guys Nah ini dapetnya dari mana bang Ini udah naikin status kalian lumayan ya Ada privilege juga nih Faction bonus Flash gold artifact tuh Bisa aktif tuh Ya Terus ada ini tuh Nanti gak nih Ini mungkin akan Di nextnya aja ya Ini kayaknya yang legendarynya nih Tuh Smelter Dragon hammer Ini buat si Sianzen Ini siapa nih Oh ini buat Wei ya Buat Wei Ini buat Sun Ini buat Wu Immortal guard Ini cocok banget buat Taishichi gue nih Touch of forest Dan kawan-kawannya ya Ini belum buka Ini belum buka nih Nah sekarang kita akan Gacha aja nih guys ya 60 guys Bismillah guys Dia sudah bersyukur guys Ini bisa diganti gak sih Sama ini gak bisa Yaudah lah Kita pake aja Gasku Langsung let's go Please dapet SP dong Oke Belum Aduh malah Zong gengs Coba lagi SP Sian Sun Jian Anjay Dapet cuy SP Sun Jian cuy Yang gue pingin cuy Wah GG Oke Teori sobrusyukur Emang gak pernah salah ya Oke dapet si Yu Jin Gue ngarepen sih Taishichi sih guys Oke Zong Gapapa Udah dapet si Sun Jian Udah seneng banget Sekali lagi Let's go Oke dapet siapa nih Oh dapet tumbal Oke Not bad Not bad guys Oke udah komplit ya Gue punya ini ya Nanti gue paling ganti Si healernya aja nih Healer gue jadi Gak terlalu kepake nih guys Nah untuk hero kalian Yang untuk tadi dia Yang di Di air ini nih Di air mana nih Namanya Air root ya Ini kalian butuh Hero-hero healer sih guys Oke ini udah Nah ini Wu Yang menurut gue dari Wu Yang cocok adalah ini Karena ini bisa ngeheal ya Nanti di ultimate nya Itu bisa heal Recovering health Lumayan banget Lalu Kalau dari Sini Nah ini nih Gue belum terlalu Prajarin nih Yang ini nih Shoo Ada yang bisa ngeheal Gak sih Shoo Oh ada guys Liu Bei guys Bukan ini Bukan Nih Ini juga cocok nih Jadi tanker aja Karena kan kalian Ngedamag nya tuh Pake si beauty nya ya Seperti itu guys Sama Kalau yang dari sini Jujur gue belum pelajarin Mungkin bagi kalian yang tau Bisa bantu ya Tulis di kolom komen ya guys Seperti itu Oke segitu dulu aja Di video kanan guys Semua manfaat Semua informatif Nah ini nih Kalau dari Wei ini Si senji Si demon senji Dia bisa ngeheal juga tuh Walaupun ini ngeheal nya Ke all lies ya Tapi ya tetep Ya gak tau sih Bagus apa enggak Mungkin Bagi kalian yang udah pake meta Wei Bisa bantu tulis ya Di kolom komen guys Oke deh segitu aja Di video kanan guys Semua manfaat Semua informatif Jangan lupa basa pelama komen Nyalain juga loncengkasinya Supaya kalian ngegetilkan info Info menarik Dalam game ini Khususnya dari gue guys Oke guys Thank you for watching Nanti next video Bye Ciao